Ya, produk tadi kita masih konsentrasi di lambung kapal Ya, masih konsentrasi di lambung kapal Itu adalah beberapa produk yang digunakan pada saat membuat kapal baru atau merawat kapal Ya, kalau membuat kapal baru itu gaging-gagingnya perlu dilan dan sebagainya gitu ya Tapi kalau merawat kapal itu biasanya pemakalan, pakal-pakal itu biasanya perlu diperbaiki Kemudian pelapisan-pelapisan dan pengecatan juga Biasanya seperti itu ya Namun kadang-kadang juga tidak sampai pemakalan Hanya cukup setelah dikupas kemudian dilakukan penambalan sana-sini sudah cukup gitu ya Nah, sekarang kita Apa Bagaimana kalau kapal itu setelah berlayar ternyata ada kebocoran Ya, ada kebocoran Itu bisa membuat panik orang itu Ya, kebocoran Masa di tengah laut kita nunggu ke daerah dulu Untuk menambal kapal Ya, nah kita ada solusinya Apa itu produk yang kita ciptakan Ya, solusi yang kita tawarkan kepada para pengguna kapal yang bocor di tengah laut Itu kita ada produk yang namanya Gap Fill Jadi Gap Fill itu pasta A sama pasta B yang sangat kental gitu ya Itu ditaruh di dalam satu cuk Seperti sosis gitu Satunya resin, satunya hardener Kalau kita mau pakai Maka kita gabungkan jadi satu Kita remas-remas ya Lalu langsung ditempelkan di lubang yang bocor tadi Ya, dipegangi ya 5-10 menit lah Itu sudah mengeras Jadi kita di samping produk kita itu dipakai pada saat proses pembuatan maupun perawatan Kita juga ada solusi bagi para pengguna kapal ya Yang kalau ada bocor itu kita ada solusi produknya namanya Gap Fill Jadi itu penambalan untuk sementara itu ya Penambalan untuk sementara Dan itu kita bikin Gap Fill itu antara A sama B Itu supaya cepat kering ya Supaya cepat mengeras Dan dia pada media basah Kayu basah itu bisa Bisa nempel gitu ya Bisa nempel Makanya Apa ini Setiap nelayan Setiap pengguna kapal yang mau melaut Wajib hukumnya Itu membawa Gap Fill ini Kenapa? Ya, sewaktu-waktu kalau kapal bocor Ya itu langsung ada produknya Nah itu sebab bagi marketing gitu ya Bagi marketing Sosialisasikan Bawasannya Untuk menghilangkan Keraguan Untuk menghilangkan Apa ini Ketakutan nelayan Kalau di tengah laut terjadi kebocoran Maka Bawalah Produk yang namanya Gap Fill itu Jadi usahakan Ya Ini setiap kapal yang mau berlaku Itu wajib hukumnya pakai Gap Fill ini Gitu ya Dan marketing harus tahu itu Ya Itu untuk Untuk Mengatasi kebocoran Di tengah Laut Ya Itu Gap Fill Kita ada produk Namanya Gap Fill Nah Kemudian Kita ada satu produk lagi Untuk